Yo guys, balik lagi sama saya, Kadhafi di game Prefire Battleground lagi Nah jadi di video kali ini, aku bakalan share ke kalian istilah-istilah yang sering digunakan oleh Pro Prefire Desk Terutama yang viral di TikTok ya Istilah-istilah ini wajib kalian ketahui, karena ben ga dikatain kroco temen-temen Masa iya main app-app ga tau istilah kayak gini? Nah, kalian harus tau nih istilahnya apa aja Terutama buat pemula ya, atau yang baru-baru comeback main app-app, atau yang baru main app-app sekarang-sekarang ini Wajib tau nih istilah-istilahnya apa aja Yang bakalan kita bahas adalah Rolls HTTPS SS00 DPI Reggae atau regedic Terus modul, isian, style, dan lain-lain kita bahas ya Jadi, apa sih istilah-istilah ini? Ini nih istilah ben keliatan keren aja guys Aslinya mah ga terlalu berfungsi ya Tapi ada beberapa istilah yang wajib kalian ketahui Terutama buat main Free Fire di era sekarang Terutama ketika isian lah Jadi, langsung aja kita bahas Pertama, istilahnya adalah HTTPS Atau rules HTTPS Ini adalah pengaturan yang digunakan Atau pengaturan yang disepakati oleh pemain yang akan melakukan Elite CS Atau Sparring Jadi, kalau kalian mau sparring Biasanya pake rules yang kayak gini Isi dari rules ini adalah Penggunaan skill karakter yang udah ditentukan Yaitu Alok Kelly Caroline Dan Hayato Di luar itu ada lagi dari rules HTTPS ini Selain skill karakter tadi Rules atau aturan yang biasa disepakati Itu mencakup Tidak boleh naik ke lantai 2 ketika B1 Tidak boleh lewat kolong di CT Bahkan tidak boleh menggunakan granat Dan tidak boleh menggunakan pet Jadi, ini memang banyak banget rulesnya ya teman-teman Atau aturan-aturannya banyak banget Tujuannya biarin adil teman-teman ya Dan biasanya di rules HTTPS ini Cuman boleh pake SG doang Untuk peraturan lengkapnya Bisa kalian cek di layar kalian ini teman-teman Itu adalah yang pertama Istilah rules HTTPS Yang kedua adalah istilah SS 0 strip 0 SS 00 ini Tujuannya Biarin tau nih Apakah orang ini ngecit atau tidak Terus apakah pake religi atau tidak Apakah pake yang lain-lain atau gimana Dan itu peraturannya Biasa dilakukan ketika baru mulai Dan waktu skor masih 0-0 guys Waktu skor masih 0-0 dan baru masuk lobby Kalian harus nge-screenshot layar kalian Dengan posisinya tuh sedang berdiri atau jongkok Terus wajib menghadap ke depan Untuk karakternya Gak ngadep ke depan Biasanya didiskualifikasi guys Jadi disitu bener-bener Tanpa drama-drama teman-teman Kalau misalnya melanggar aturan dari SS 0-0 Atau melanggar aturan dari HTTPS Langsung didiskualifikasi Terutama buat pelayar yang isian Nah Ngomongin soal isian Kita masuk yang ketiga ya guys ya Istilah isian Isian elite CS Ini adalah Aturan yang disepakati oleh dua orang Ya ibarannya judi gitu lah Aku pasang 50 Kamu pasang 50 Kita B1 Yang menang dapet judinya Dapet duitnya guys Tapi ada banyak istilah di isian elite CS Sebenernya Kayak FTP FW Itu banyak banget Tapi kita cuman bahas isiannya aja ya Dan buat kalian yang mau isian elite CS Kalian harus jago Ben gak kalah Kalau kalah rugi guys Rugi duit Tuh contohnya Jadi beda ya Antara isian sama sparing Kalau sparing itu gak pake duit Itu adalah friendship Kalau misalnya isian Itu pake duit Dan itu kurang recommended ya Hati-hati guys Judi loh Masa game free fire jadi judi Yuk lanjut Yang keempat adalah DPI Istilah DPI ini Sering aku gunakan juga ya Jadi DPI itu adalah Dot per inch Atau Gampangnya Kalau kalian ngubah DPI Di bagian settingan android Atau di opsi deployer HP android kalian Itu bakalan mempermudah kalian Dalam bermain free fire Tujuan DPI ini Bukan ban auto headshot Guys Tapi DPI digunakan Untuk memperlicin HP kalian Semakin tinggi DPI yang kalian gunakan Maka layar kalian Bakalan semakin licin Di free fire kan Main drag shoot Jadi kalau makin licin Makin gampang Buat Ngarahin Ke arah kepala musuh Jadi mempermudah Buat nge drag shoot Jadi DPI itu Bakal dibanet gak bang Gak bakal dibanet Karena itu emang Di semua hp Ada ya teman-teman Dan tujuannya Cuman memperlancar Hp kalian Memperlicin Maaf Nah Berikutnya kita bahas Seputar Reggae Reggae Atau regedit Ini udah viral banget Teman-teman ya Dimana-mana Diomongin Wah itu reggae Auto headshot Cheat Jadi apa sih reggae Jadi reggae itu ada dua tipe Guys Ini aku sambil baca ya Sumbernya adalah Dari HX Gaming Fungsi reggae Yang pertama adalah Mempermudah headshot Yang kedua AIM nya super licin 99% Bahkan 95% Bahkan 100% Ini aku gak tau ya Bedanya reggae sama cheat Itu apa ya Tapi yang jelas ya Katanya si reggae itu bukan cheat Tapi yaudahlah Bulu amat Terus fungsi reggae itu Meningkatkan AIM ke kepala Woi ini mah cheat Guys Tapi gak tau ya Aku gak tau lah Aku kan awam ya teman-teman ya Jadi kita bahas aja lagi Jadi reggae juga membantu Untuk dragshot kalian Lebih lancar Dan meningkatkan akurasi AIM Woi ini mah cheater guys Gak bercanda ya Aku mah gak tau guys Apa itu reggae Makanya aku baca Jadi Yang udah aku baca-baca Reggae itu ada dua tipe Yang satu Menggunakan aplikasi Jadi Jatohnya aplikasi pihak ketiga dong bang Ya buktinya gak di-benet ya Aku gak tau Dan ada juga reggae VIP teman-teman Reggae VIP ini biasanya merubah data Dan memaksudkan modul ke dalam OBB kalian Atau merubah modul HP kalian Atau merubah data di game Free Fire kalian Tujuannya apa bang? Reggae ini bisa bikin auto-headshot katanya Meningkatkan merubah headshot kalian Kalo nembak nge-drug shoot Harusnya lewat kepala Tapi kalo pake reggae bisa auto-headshot Nah gitulah gampangnya Yang aku baca ya Jujur aku kurang wawasan seputar reggae ini Karena aku juga bukan yang pake reggae Aku gak pernah pake reggae Jadi kurang paham Jadi Aku minta tolong ke kalian Menurut kalian Apa sih reggae itu teman-teman Itu tadi yang aku tau ya guys ya Jadi Itulah reggae Berikutnya yang mau aku bahas Itu adalah Modul Istilah modul Ini biasa digunakan oleh Pemain-pemain Free Fire Yang pengen headshot secara instan Menggunakan script Bukan script ya Modul Dan modul ini ada Yang menggunakan root Dan ada non-root Dan yang paling viral adalah Modul non-root Modul non-root itu apa bang? Itu adalah script shell Yang dijalanin di sebuah aplikasi Yang bernama Breven guys ya Ini aku dapet sumber dari Miss Project Free Fire Di TikTok Nah Modul non-root ini Mampu meningkatkan performa HP kita Biarin lebih baik Jadi ini fungsi dari modul Biasanya adalah untuk Biarin HP kalian gak nge-lag Dan gak patah-patah Tapi ada juga Orang yang nge-script Menggunakan tools Python Untuk Bikin Rasio headshotnya meningkat Jadi modul itu Ada yang bikin auto-headshot Tapi yang paling sering Dan paling banyak Adalah membuat HP kalian itu Tidak nge-lag Dan tidak patah-patah Itu adalah modul Jadi itu adalah script Untuk band gak nge-lag Dan gak patah-patah Selanjutnya Aku bakalan ngebahas Seputar istilah Script Atau Yang biasa dipakai Oleh Player yang gak punya skin Tapi pengen skin Yaitu script config Script config ini Atau script Itu biasa digunakan Untuk membuka Atau meng-unlock Skin yang ada di Akun kalian Jadi kalian misal Pakai baju Bundle Bundle Hew nih Terus tiba-tiba Waktu tampilannya Dipakain script Bisa langsung jadi Bundle joker Nah itu dia Buat merubah Tampilan Untuk karakter kalian Atau dari skin kalian Dan itu cuma bisa Dilihat oleh kalian sendiri ya Musuh mah ngeliatnya Tetap bandel Hew Tapi di kalian Ngeliatnya bandel joker Gitulah Istilah dari Script teman-teman Sekarang aku bakalan Ngebahas istilah-istilah Elite CS lagi ya Yaitu adalah Kroco Jadi buat kalian Yang masih cupu Kalau main Masih gampang mati B1 masih Sering kalah Itu biasa disebut Kroco guys ya Jadi kroco itu adalah Player yang cupu Dan belum jago Biasa disebut kroco Dan ini biasa digunakan Ketika kalian B1 Terus Kalian menang Kalian ngata-ngatain Yang kalah nih Dibilang langsung apa Kroco lu Kroco Kroco Anjay kroco Nah itu aja dulu Istilah yang mau aku bahas Dan yang aku bongkar Mungkin aku bakalan Bikin part 2 Istilah-istilah viral Di Free Fire ya Kalian komen aja dulu Apa sih yang harus aku bahas Dan Apa aja Ini guys Istilah yang Yang kalian belum tau Dan pengen kalian tau Nanti kita bahas ya Saya Kadatun Duglili See you next time And see you next video Bye bye